Peristiwa burung merah jilid 2. Bab 3. Bulan terang di atas loteng waktu itu Fo'ang So'at dan Yanlem Hwi juga sedang berdiri di tengah asap tebal itu. Akhirnya asap itu buyar. Asap yang dapat mencabut nyawa, entah betapa banyak kaum ksatria yang gugur oleh asap ini. Bila asap telah buyar, sepasang mati manusia kayu tampak bersinar, dia percaya bahwa kedua orang itu pasti sudah roboh. Terbayang dalam benaknya mereka sedang meregang jiwa. Meronta dan merintih, merayap ke depannya mohon diberi obat penawarnya. Demikian pula halnya Ciyok Patian dan Teng HOU juga berlutut di depannya meratap minta belas kasihan. Padahal mereka adalah orang kuat yang gagah berani di dunia persilatan, namun dikala menghadapi lemaut, seorang yang pemberani sekalipun juga berubah lemah dan penakut. Penderitaan dan keputusasaan orang lain dianggapnya sebagai hiburan yang menyenangkan. Tapi sekali ini dia yang putus asa dan kecewa. Fo Ang Soat dan Yan Lem HOU ternyata tidak keroboh, mereka tetap tegak di tempatnya, meti mereka pun memancarkan cahaya. Sinari yang terpancar dari bola meti manusia kayu sudah padam seperti kobaran api di atas badannya. Pakaiannya yang terbakar hangus juga sudah lenyap tertiup angin lewat tinggal badannya yang hangus hitam itu mirip ketingan baja yang tak meman api, tapi juga mirip seongguk kayu yang terbakar jadi arang. Mendadak Yan Lem HOU berkata, kedua orang ini adalah Ngo Heng Siang Set, Fo Ang Soat hanya mendengus sekali. Dalam emas tersembunyi kayu, api dan air satu sumber. Menghilang meminjam bumi tangan setan menangkap kaki, merupakan sergapan yang susah dijaga sebelumnya. Ngo Heng Siang Set adalah salah satu dari pembunuh bayaran yang memperoleh honor tinggi, konon sekarang mereka sudah menjadi kaya raya, harta miliknya sudah laksaan tahil emas. Sayang sekali banyak hartawan di dunia ini, dalam pendangan kebanyakan orang ternyata tidak berharta sepesarpun. Lekas manusia tanah unjuk tawa dipaksakan, katanya, dia inilah emas, kayu, api dan air, aku hanya tanah belaka, aku ini mirip keledai dungu, mirip kacang tanah, mirip ajning kurap. Dia mengawasi golok di tangan Fo Ang Soat, golok itu sudah berada dalam serangka, golok hitam setelah menghela nafas dia tertawa getir, umpama kami tidak kenal Fo Tai Hiap, juga harus kenal golokmu itu manusia kayu berkata, soalnya kami tidak menduga bahwa Fo Tai Hiap akan membelanya Fo Ang Soat berkata dingin, jiwanya ini sudah menjadi milik kutau ya, manusia kayu mengiakan. Kecuali aku, siapapun tak boleh mengganggu seujung rambutnya manusia tanah mengiakan. Lalu karanya, asal Fo Tai Hiap sudi mengampuni jiwa kami, kami akan segeranya dari sini-nya Fo Ang Soat segera menghardik. Segera kedua orang itu memang menggelundung keluar, menggelundung mirip bola. Yang lem HWI tertawa, katanya, aku tahu kau pasti takkan membunuh mereka oh, apa alasannya tanya Fo Ang Soat. Karena mereka tidak setimpal Fo Ang Soat menatap golok di tangannya, mimik wajahnya menampilkan kesepian yang tak terperikan. Tidak banyak dia punya kawan, hingga sekarang musuhnya pun tidak banyak lagi. Memang berapa banyak pula manusia dalam kolong langit ini yang setimpal untuk dirinya mencabut golok? Perlahan Fo Ang Soat berkata, aku pernah dengar, mereka membunuh Ciyok Patian, honornya 13 laksaan tahil memang benar. Nilai jiwamu sudah tentu jauh lebih tinggi dibandingkan Ciyok Patian, sudah tentu lebih mahal. Tidak banyak orang yang mampu membayar honor tinggi kepada mereka untuk membunuhmu, terkancing mulut Yanilem HWI. Kau tidak bersuara lagi, karena kau sudah tahu siapa orang itu, Yanilem HWI tetap bungkam tidak memberi tanggapan. Cita-citamu yang belum tercapai, yaitu untuk menghadapi orang yang satu ini mendadak Yanilem HWI tertawa dingin, jengeknya. Terlalu banyak yang kau tanyakan, tidak kau jelaskan tidak, baiklah, silakan pergi, aku tidak boleh pergi, jangan lupa kau pinjam setahun kepadaku, dalam jangka setahun ini, kau tetap hutang terhadapku, kau ingin aku membayar. Bagaimana aku harus membayar selesaikan dulu apa yang harus kau selesaikan, tapi aku, kalaukah seorang laki-laki sejati, umpama benar ingin mati juga harus gugur secara jantan, demikian desis foang soat seraya menatapnya tajam. Kalau dia angkat kepalanya, Yanilem HWI justru tertunduk, seolah-olah dia tidak ingin memperlihatkan mimik mukanya. Mimik muka yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun, entah itu duka dan penasaran, ataukah penuritaan, atau ketakutan. Pedang masih lengkap, jiwamu juga belum layu, kenapa tidak berani kau menghadapi kenyataan ini mendadak Yanilem HWI angkat kepalanya, kedua tangan menggenggam kencang pedang, katanya tegas, baik, akan kulakukan, tapi setahun kemudian aku pasti datang, aku tahu, ujar foang soat. Arak masih ada di atas meja, mendadak Yanilem HWI mencengkeram guci arak, katanya, kau tetap tidak minum-tidak minum, jawaban foang soat tetap lantang dan tegas. Kini ganti Yanilem HWI yang menatapnya, katanya, apa benar orang yang tidak pernah minum arak pikirannya selalu jernih belum tentu, pendek jawaban foang soat. Yanilem HWI terloroh-loroh sambil menengadah, sisa setengah guci arak dia tengah sampai habis lalu melangkah lebar keluar pintu. Guci dilempar senaknya. Langkahnya lebar jalannya cepat. Karena dia tahu jalan yang harus ditempuhnya terbentang panjang dan lebar di depan, bukan saja penuh aral rintang juga tak berujung jauh dan jauh sekali. Kota mati, jalan raya yang sudah menjadi belukar. Dunia menjadi lengang oleh kesunyian yang beku seolah-olah tiada kehidupan lagi di keremangan malam ini. Malam ini kebetulan bulan purnama, bulan bundar, jikalau hati manusia sudah cedera, memangnya kenapa kalau bulan purnama? Yanilem HWI melangkah lebar di bawah bulan purnama, bukan saja langkahnya lebar juga kokoh dan cepat. Tapi Fo Ang Soa tetap mengintil dari kejauhan, betapapun dia melangkah lebar, betapa cepatnya, setiap kali dia menoleh segera dia melihat si cacat yang sebatang kara ini, dengan langkahnya yang berat dan gayanya yang lucu, tetap mengintil di belakang dalam jarak tertentu. Bintang-bintang bertaburan di angkasa raya, bulan sudah condong ke barat, malam ini sudah akan menjelang. Fajar telah tak jauh lagi, namun dia masih berada di belakang dalam jarak yang sama, dengan langkah dan gaya yang sama pula. Akhir kali menoleh Yanilem HWI tidak tahan lagi, segera dia berseru keras, Apakah kau ini bayanganku bukan, sahut Fo Ang Soat? Kenapa kau menguntit aku karena aku tidak menghendaki kau mati di tangan orang lain? Yanilem HWI tertawa dingin, katanya, tak usah kau berjerih payah, selamanya aku pandai menjaga diriku sendiri, betulkah kau mampu? Sebelum Yanilem HWI menjawab dia sudah menambahkan, hanya seorang yang tidak kenal cinta kasih baru dia dapat menjaga dirinya sendiri, kau ini seorang pemuda romantis, dan kau umpama aku tahu adanya cinta, juga sudah kulupakan, Sudah sejak lama sekali, romen mukanya tetap pucat kaku, lalu siapa dapat merabah di belakang sikapnya yang kaku ini menyembunyikan pengalaman hidup merana? Kenangan yang membawa siksa derita. Bila seseorang benar-benar sudah tidak memiliki hatinya, cinta sudah pudar, lalu siapa pula dalam dunia ini yang mampu melukai hatinya, melukai lahir batinnya? Yanilem HWI menatapnya bulat-bulat, katanya perlahan, bila kau berpendapat kau mampu menjaga dirimu sendiri, kukira kau pun keliru, kenapa keliru paling sedikit masih ada seorang yang mampu melukai kau, siapa kau sendiri? Fajar menyingsing. Matahari telah terbit. Cahaya surya telah menerangi maya pada, menyinari batu pilar di pinggir jalan, di atas batu itu terukir tiga huruf besar yang berbunyi hang-hang-kip. Hanya batu pilar itu dengan tiga ukiran huruf yang sama, tidak berbeda sejak setahun yang lalu. Sebenarnya Fo'ang So'at bukan lelaki yang gampang menunjukkan suka dukanya, tapi waktu dia melewati batu pilar itu, tak betahan dia menoleh dan melirik beberapa kali. Memangnya tiada sesuatu ain abadi di dunia ini, demikian pula kehidupan manusia mengalami banyak perubahan hanya tempat saja ini saja yang tidak mengalami banyak perubahan. Ternyata yang lem HWI dapat merabai si hatinya, mendadak dia tanya, kau tidak mengira Fo'ang So'at manggut-manggut? Katanya aku tidak mengira, kau justru tahu bahwa tempat ini sudah menjadi kota mati, maka kau membawa rombongan musik dan pelacur serta hidangan lezat itu kemari ternyata yang lem HWI tidak menyangkal. Tentunya kau juga sudah tahu kenapa tempat ini berubah menjadi kota mati sudah tentu aku tahu apa sebabnya terpancar perasaan derita dan amarah yang bercampur baur pada sorot metu yang lem HWI, agak lama kemudian baru dia berkata perlahan, karena aku karena engkau. Bagaimana kau bisa membuat kota yang makmur menjadi kota mati yang lem HWI tutup mulut? Bila dia menutup mulut, bentuk bibirnya kelihatan tebal kaku dan kedutan, seolah-olah mendekati kejam dan buas. Oleh karena itu bila dia sudah bungkam, siapaun sudah harus tahu bahwa dia menolak diajak bicara karena itu Fo'ang So'at pun menutup mulutnya. Akan tetapi mati mereka tidak boleh terpejam, waktu mereka menoleh pula ke arah depan bersamaan mereka melihat seekor kuda mencongklang pesat dari cabang jalan bebelaj kiri yang bertanah tandus ke arah sini, kusa itu memang berlari bagai terbang. Kudanya bagus, penunggangnya juga cekatan dan cukup ahli, begitu mereka menoleh melihat kuda itu kuda dan penunggangnya pun sudah berasa di depan mata. Mendadak yang lem HWI memburu maju sambil menjejak kaki, tubuhnya melejit bersalto di udara, melesat lewat di atas kepala kuda, bila dia sudah menginjak kakinya di bumi pula tali kekang, kuda itu pun sudah dipegangnya dan ditariknya kencang selama tubuhnya berdiri kokoh, sekokoh tonggak yang tertendam di dalam tanah, hanya dengan sebelah tangannya dia berhasil menguasai kuda binal ini. Kuda itu meringkik sambil berjing tak berdiri dengan kaki belakang. Karuan penunggang kuda membentak gusar, pecut di tangan terayun menghajar kepala yang lem HWI. Tapi pecutnya itu juga kena ditangkap, kontan penunggangnya tertarik jatuh jumpalitan, wajahnya kelihatan basah oleh keringat, saking murka dan menahan takut, kulit dagingnya tampak kedutan dan berkerut-kerut, dengan terbeliak dia mengawasi yang lem HWI. Yang lem HWI tersenyum, katanya, kenapa kau buru-buru menempuh perjalanan penunggang kuda itu menahan sabar, setelah melihat kepandayan yang lem HWI yang mengejutkan, tak bisa tidak dia harus bersabar, tak berani dia menjawab, aku hendak melihat apakah familimu ada yang mati ya, pamanku yang kedua, bila kau memburu ke sana, apakah kau mampu menolong jiwanya tidak bisa, jelas tidak mungkin, kalau kau tidak bisa menghidupkannya lagi, kenapa pula kau membedal kuda sekencang itu penunggang kuda itu bertanya, sebetulnya apa kehendakmu aku ingin membeli kudamu ini, tidak aku jual, sekenanya yang lem HWI merogoh sekeping emas dilempar ke depan orang itu, ujarnya, mau tidak menjualnya, penunggang kuda terbelalak kaget, lama dia menjublek mengawasi kepingan emas itu, akhirnya dia menarik nafas panjang dan menggumam, orang mati tak bisa hidup lagi, buat apa aku buru-buru menempuh perjalanan yang lem HWI tertawa, dia mengelus bulu suri si kuda jantan yang gagah ini, katanya kepada Fo'ang So'at dengan tersenyum, aku tahu aku takkan mampu meninggalkan engkau, tapi sekarang aku sudah memiliki enam kaki, Fo'ang So'at diam saja, yang lem HWI tertawa besar, serunya mengulap tangan, selamat bertemu, setahun lagi kita bertemu kudanya kuda pilihan, penalanya juga terbikin oleh tukang yang ahli, baru saja dia hendak melompat ke punggung kuda mendadak sinar golok berkelebat, Fo'ang So'at telah mencabut goloknya namun hanya sekali berkelebat, golok itu sudah kembali ke dalam selangkanya, kuda itu tidak terkejut kerananya, orang pun tiada yang terluka, semeran sinar golok tadi seperti bintang jatuh di angkasa raya, membawakan harapan dan keindahan bagi umat manusia, jadi bukan lagi rasa ketakutan, kaget atau ngeri, akan tetapi yang lem HWI justru teramat kaget, matanya menatap golok di genggaman tangannya, katanya, aku tahu biasanya jarang kau mencabut pedang, golokmu itu bukan untuk dipamerkan kepada orang, kali ini kenapa tanpa sebab kau justru mencabut golok, karena pahamu, karena pahaku jangan kira kau punya enam kaki, begitu kau naik ke punggung kuda ini, maka kau tidak akan punya kaki lagi, sebuah kaki pun tiada memicing ngeri metu yang lem HWI, mendadak dia menoleh, segera dia melihat darah, darah kental itu mengalir, bukan mengalir dari tubuh manusia, juga bukan keluar dari badan kuda, tapi darah itu mengalir dari dalam pelana, penunggang kuda yang sudah duduk di pinggir jalan mendadak melompat, laksana anak panah dia menerobos jauh ke sana, ternyata foang soat tidak merintangi, demikian pula yang lem HWI tidak mengudak, malah menolah pun tidak, matanya terus menatap pelana, perlahan dia ulur dua jarinya menarik pelana, ternyata yang dijenjingnya hanya bagian atas, pelana yang terbuat secara antik ini sekali bocah ternyata terbelah menjadi dua, kenapa pelana bisa mengalirkan darah? jelas tidak mungkin, darah itu dingin, karena darah itu mengalir dari tubuh ular, dan ular itu berada di dalam pelana, empat ekor ular beracun, empat ekor ular itu pun terbacok putus oleh selarik sinar golok tadi, jikalau seseorang duduk di atas pelana, jikalau pelana itu berlobang hingga kepala ular bisa menongol keluar, jikalau seseorang telah membuka tutup lubang itu, jikalau empat ekor ular itu sekaligus mengigit paha penunggang kuda, apakah penunggang kuda itu masih mampu mempertahankan pahanya? terbayang semua hal ini, mau tidak mau berkeringat dengan telapak tangan yang lem HWI, tapi sebelum dia mencucurkan keringat dingin kupingnya sudah mendengar jeritan yang mengerikan, seperti dina manusia yang mendadak ditusup pedang, penunggang kuda yang melarikan diri tadi sudah mengembangkan ginkang yang chusem jau cuy melesat tujuh tombak jauhnya, tapi waktu dia melompat untuk keempat kalinya, mendadak mulutnya menjerit panjang, tubuh yang sudah terapung di udara seketika terjungkal jatuh, samberan sinar golok tadi bukan saja membelah pelana, memotong ular, ternyata juga melukai hatinya, waktu dia terjungkal roboh, lalu meringkel dan kelecetan seperti ular yang sekarat. Tiada orang menoleh menyaksikan keadaannya. Perlahan yang lem HWI menurunkan pelana yang berada di tangannya, waktu dia angkat kepala, matanya menatap tajam wajah Fo'ang So'at. Tangan Fo'ang So'at menggenggam golok, golok di dalam sarungnya. Lama yang lem HWI merenung, akhirnya menarik nafas panjang, katanya, sayang aku dilahirkan terlambat, belum pernah aku melihatnya, apakah kau pernah melihat pisaunya? katanya Fo'ang So'at. Sayang aku tidak berjodoh, aku, kau tidak berjodoh, tapi beruntung dulu ada juga orang yang melihat pisaunya menyambar, tapi orang yang pernah melihat pisaunya itu semua sudah mati umpama orangnya belum mati, hatinya pasti sudah mampus, hatinya mampus siapa saja, asal pernah melihat pisaunya itu menyerang, maka selama hidup dia tidak akan berani memakai pisau lagi, tapi Yapke menggunakan pisau terbang, pisau terbang juga pisau, yang lem HWI mengakui, hanya mengakui. Pisau memang banyak jenisnya, pisau jenis apapun dia tetap pisau, pisau jenis apapun dapat untuk membunuh orang. Kau pernah menggunakan pisau? tanya Fo'ang So'at. Tidak, sahut yang lem HWI pendek. Pernah kau melihat orang yang benar-benar mahir menggunakan pisaunya, hanya beberapa gelintir saja, kalau begitu kau tidak setimpal bicara soal pisau, yang lem HWI tertawa, ujarnya, betul mungkin aku tidak setimpal bicara soal pisau, mungkin golokmu juga bukan tiada tandingan di kolong langit ini, hal ini aku tidak bisa pastikan, aku hanya bisa memastikan satu hal, satu hal apa sekarang aku punya enam kaki, kau sebaliknya hanya dua saja, di tengah gelak tawanya kembali dia mencemplak ke punggung kuda. Meski pelana sudah rusak, ular sudah mati tapi kuda itu tetap sedar bugar. Lari kuda seperti berlomba dengan angin meninggalkan kepulan debu di belakangnya. Fo'ang So'at menunduk, mengawasi kaki sendiri, sorot matanya memancarkan perasaan yang sukar dilukiskan, entah itu mencemloh atau menyindir, kau keliru, aku bukan hanya dua kaki, aku hanya punya satu. Setiap kota tentu ada restoran, setiap restoran tentu berusaha dalam jangka panjang tentu mempunyai pelayanan yang istimewa, masakan yang khas. Tapi tidak demikian dengan bansiung KU ini, keistimewaannya adalah mahal, mau apapun yang tersedia di sini, meski hanya sepiring nasi putih dan segelas teh juga harganya jauh lebih mahal dari restoran lain dimanapun. Manusia memang banyak cirinya, menghamburkan uang, bermuka-muka, menjaga gengsi merupakan salah satu ciri terlemah dari watak manusia. Oleh karena itu, suatu tempat yang memasang tarif tinggi, usaha dagangnya justru maju. Waktu Yanlem Hwi keluar dari Bansiulu, melihat kudanya yang terikat di luar pintu, tak tertahan dia berteriak. Dua kaki betapapun tak lebih unggul dari enam kaki. Siapapun asal dia manusia pasti punya keinginan untuk membebaskan diri dari bayangan sendiri, bukankah ini pun salah satu ciri dari manusia. Tapi waktu dia menarik tali kekang kuda sebelum berbuat lebih banyak, matanya tawanya seketika kuncup. Karena begitu dia angkat kepala, matanya sudah melihat Fo'ang So'at. Fo'ang So'at berdiri di seberang jalan, mengawasinya dingin. Wajah yang pucat, sorot metu dingin, golok yang hitam. Yanlem Hwi tertawa. Pantat kuda dipukulnya sekali, kuda lari pergi. Dia tetap berdiri di situ, dengan tersenyum dia mengawasi Fo'ang So'at. Lari kuda meninggalkan kepulan dibu, bila dibu sudah buyar. Tertiup angin baru dan menyeberang jalan menghampiri Fo'ang So'at. Katanya tersenyum, akhirnya kau toh menyusulku juga. Karena siapapun yang ingin kau kuntit, maka jangan harap orang itu dapat lolos, Fo'ang So'at hanya bersuara dalam mulut. Yanlem Hwi menghela nafas, katanya, untung aku ini bukan cewek, kalau dikuntit seketat ini, tidak ingin kawin dengan kau juga tidak mungkin, wajah yang pucat itu mendadak menampilkan rasa jengah, warna merah yang menakutkan, ternyata pelupuk matanya pun berkerut dan kedutan seperti menahan derita yang luar biasa. Entah ada derita apa yang menjadi kenangan dalam menatnya? Hanya sepatah kata kelakar yang tidak disengaja kenapa bisa membuatnya begitu merana? Yanlem Hwi segera tutup mulut, selamanya dia tidak suka melukai hati orang. Bila tanpa sengaja dia melukai hati orang, sanubarinya sendiri pun akan ikut merasa sedih. Maka kedua orang ini berdiri berhadapan di emperdepan sebuah toko roti. Di dalam toko kebetulan ada seorang nenek tua kurus kering yang membawa dua bocah laki perempuan sedang memilih roti. Belum keluar pintu, kedua bocah itu sudah libut minta makan roti, di mulut nenek itu berkata, di jalanan tidak boleh makan, tak urung dia membuka bungkusan, merogoh keluar dua potong roti dan dibagikan kepada kedua cucunya. Tak nyata setelah menerima roti kedua bocah itu malah makin ribut. Yang laki mencak-mencak dan berteriak, kenapa si Yau Bing diberi roti yang lebih besar? Aku minta tukar, sudah tentu bocah perempuan itu tidak mau, bocah laki itu lantas memburu hendak merebut, yang perempuannya berlari kejar-mengejar mengelilingi si nenek, mau mencegah juga kalah gesit, terpaksa si nenek hanya berkawak-kawak, menghela nafas serta geleng-geleng. Anak perempuan larinya sudah tentu kalah gesit dan cepat, karena kewalahan berputar di sekitar badan sang nenek, akhirnya dia berlari ke belakang yang lem HWI, menarik lengan baju yang lem HWI seraya berseru, paman yang baik, tolonglah aku, dia ini perampok cilik, anak lelaki itu berteriak, mana bisa paman ini membantu kau, kita kan sama-sama laki, biasanya lelaki membantu lelaki, yang lem HWI tertawa, walau nakal tapi kedua anak ini kelihatan pintar dan lincah jenaka. Yang lem HWI juga pernah mengalami masa kanak-kanak, masa kanak-kanak adalah masa keemasan, masa yang tiada arti dukala dan masa kanak-kanak takkan pernah kembali lagi, teman bermain sejak kecil yang tak pernah terlupakan dalam benaknya, entah sekarang sudah menikah dengan siapa. Dari kenakalan kedua bocah lelaki perempuan ini, seolah-olah dia melihat masa lampau waktu dirinya juga masih kanak-kanak dulu, mendadak hatinya diliputi rasa hangat, mesra tapi juga mendulu, tanpa sadar dia menarik kedua bocah itu serta berkata lembut, kalian jangan ribut, biar paman membelikan roti pula untuk kalian, setiap orang sepuluh buah. Berseri wajah kedua bocah itu, seri tawa jenaka yang riang, berebut kedua orang ini memeluknya, yang lem HWI juga mengulur tangan, seorang satu hendak dipeluknya. Pada saat itulah sinar golok berkelebat, Fo'ang So'at yang selamanya tidak sembarangan mengeluarkan senjatanya, mendadak mencabut goloknya. Begitu sinar golok menyambar, roti yang dipegang kedua bocah itu sudah tertabas jatuh di tanah menjadi dua potong. Kejadian yang mendadak itu keruan membuat kedua anak itu kaget kerpana, dengan menangis keras mereka berlari balik ke samping seng nenek. Yan Lem HWI sendiri juga tertegun, dengan kaget dia mengawasi Fo'ang So'at. Golok Fo'ang So'at sudah kembali ke sarungnya, wajahnya tidak memperlihatkan perubahan perasaan apa-apa. Yan Lem HWI menyeringai ringin, katanya, sekarang baru aku mengerti, kecuali untuk membunuh orang golokmu itu masih ada pula gunanya, hektometer, Fo'ang So'at hanya mendengus dalam tenggorokan. Golokmu ini pun berguna untuk menakuti bocah, ya, tapi aku hanya menakuti satu macam bocah. Bocah macam apa bocah yang berani membunuh orang, kembalian Lam HWI melengak, perlahan dia menoleh, dilihatnya si nenek sedang menyurut mundur sambil memeluk kedua anak itu. Kedua bocah itu tidak menangis lagi, matanya terbeliak, dengan penuh kebencian mereka melotot kepada Yan Lem HWI. Terpancar cahaya kebencian dan dendam kesumat dari sinar matanya. Yan Lem HWI menundukkan kepala, hatinya juga seperti tenggelam, dari dalam roti yang tertabas jatuh di tanah ternyata memancarkan cahaya gemerlap. Waktu dia memungut setengah potong di antaranya, segera dia mendapatkan di dalam roti ternyata berisi sebuah bumbung kecil berisi jepretan jarum, itulah ngergotok HWI ciam, jarum terbang yang mengandung panca bisa. Laksana burung terbang, mendadak dia melesat ke depan dan berdiri di depan nenek itu, katanya, kau ini kah KWI GW apa nenek itu tertawa, wajahnya yang kecil dan tirus itu mendadak berubah benis menyeringai, katanya, sungguh tak nyana ternyata kau tahu juga tentang diriku, Yan Lem HWI menatapnya lama, katanya kemudian, tentu kau juga tahu aku punya semacam kebiasaan-kebiasaan apa selamanya tidak pernah membunuh perempuan, itu kebiasaan baik, walaukah sudah tua, jelek-jelek kau juga perempuan, KWI GW apa menghela nafas, katanya, sayang kau tidak pernah melihat tampangku waktu masih muda, kalau tidak, kalau tidak, aku tetap akan membunuhmu, desis Yan Lem HWI. Masih segar dalam ingatanku, barusan kau bilang selamanya tidak pernah membunuh perempuan, tapi kau boleh dikecualikan, kenapa aku harus dikecualikan anak-anak masih berjiwa, polos dan bersih, tak pantas kau memperalat mereka, kau menyianyikan masa depan mereka, KWI GW apa tertawa lagi, tawa yang menakutkan, katanya, nenek yang baik sayang kepada cucunya, anak-anak itu juga senang mengerjakan sesuatu untuk neneknya, memangnya apa sangkut pautnya dengan kau, Yan Lem HWI bungkam, dia segan membicarakan soal ini, dia sudah menggenggam gagang pedang, pedang yang merah, merah bagai darah segar, KWI GW apa menyeringai, katanya, orang lain takut terhadap Jio HWI kiam, aku, ternyata dia tidak meneruskan ucapannya, mendadak sebungkus roti yang dipegang dibantingnya ke tanah dengan gergetan, blam, ledakan cukup keras menimbulkan kepulan asap dan debu, dibarengi sinar bintik-bintik, Yan Lem HWI bersalto di tengah udara, mundur dua tombak jauhnya, setelah asap dan debu buyar tertiup angin, bayangan KWI GW apa dan kedua bocah itu sudah tidak kelihatan lagi, tanah di mana tadi mereka berpijak sudah berlubang besar, orang-orang merubung maju, leka sekali mereka pun bubar, tiada tontonan yang bisa mereka saksikan di sini, Yan Lem HWI masih berdiri menjubelek, lama sekali baru dia berputar ke arah Fo'ang So'at, Fo'ang So'at tetap bersikap dingin laksana es, akhirnya Yan Lem HWI menghela nafas, katanya, Kali ini kau tidak meleset juga, jarang sekali aku meleset, tapi anak-anak itu tidak berdosa, pasti sejak kecil mereka telah diculik dan dididik oleh KWI GW Apo, dengan berbagai daya upaya dia menggembeleng kedua bocah itu, jadi sejak kecil mereka sudah diajar berbuat jahat, menanam dendam dan dosa. Karena itu sepantasnya kau tidak memberi ampun kepadanya, aku tidak menyangka dalam bungkusan roti di tangannya disembunyikan granat tangan buatan pilik Tong dari Kang Lam, seharusnya kau sudah menduga, jika jarum bisa disembunyikan di dalam roti, maka mungkin saja juga bisa dimasuki granat tangan itu, jadi kau sudah menduga sebelumnya Fo'ang So'at tidak menyangkal, bahwa kau juga berpendapat tidak pantas membiarkan dia pergi, kenapa kau tidak turun tangan, karena dia bukan hendak membunuh aku, aku pun tidak mengira bahwa kau begini goblok, yang lem HWI menatapnya, mendadak dia tertawa, tertawa getir, mungkin bukan aku yang goblok, tapi karena kau terlalu cerdik, sampai sekarang aku masih belum mengerti racun dalam asap, ular dalam pelana, kira bagaimana kau bisa mengetahui Fo'ang So'at membungkam agak lama, akhirnya berkata dengan perlahan, kira membunuh orang banyak macamnya, membokong adalah salah satu kira di antaranya, malah kira ini paling menakutkan aku tahu, tahukah kau berapa macam pula kira membunuh secara membokong, aku tidak tahu, tahukah kau selama tiga ratusan tahun ini, berapa banyak orang mati terbunuh karena dibokong, tidak tahu, sedikitnya ada lima ratus tiga puluh delapan orang, kau pernah menghitung, aku pernah menghitung, menghabiskan waktu tujuh tahun baru jelas seluruhnya, kenapa kau membuang waktu dan tenaga hanya untuk menghitung jumlah orang mati, karena kalau aku tidak pernah menghitungnya, sekarang paling sedikit aku sudah mati belasan kali, dan kau juga sudah mati tiga kali, perlahan yang lem HWI menghembuskan lapas, ingin membuka mulut namun dibatalkan pula, lima ratus tiga puluh delapan orang yang kumaksud, semua adalah jago kosan kelas wahid di Buen, orang yang membunuh semestinya bukan tandingan mereka, soalnya kek orang-orang itu membunuh lawannya teramat keji dan liai, maka mereka berhasil dengan baik, Fo'ang So'at mengangguk, katanya, yang mati terbunuh ada lima ratus tiga puluh delapan, tapi pembunuhnya ternyata hanya empat ratus delapan puluh tiga, karena di antara korban terbunuh di tangan orang yang sama, caranya membunuh korbannya juga ada beberapa di antaranya yang sama, itu bisa kuduga, seluruhnya mereka menggunakan dua ratus tujuh puluh dua kera, dua ratus tujuh puluh dua kera membunuh orang, sudah tentu adalah kera yang paling ganas, paling lihai dan hebat, sudah tentu, kau tahu berapa di antaranya dua ratus tujuh puluh dua macam, yang lem HWI menghela nafas, katanya dengan menggeleng kepala, sebetulnya satu kera pun aku tiada yang tahu, sekarang paling sedikit kau sudah tahu tiga di antaranya, ku kira tidak terbatas tiga macam saja, tidak terbatas tahukah kau selama setengah tahun ini berapa kali aku pernah dibokong orang Fo'ang So'at menggeleng, tidak termasuk yang pernah kau saksikan, seluruhnya tiga puluh sembilan kali, care yang mereka gunakan berbeda bukan saja berbeda, malah semuanya tidak pernah kuduga, tapi sampai sekarang aku masih hidup, kali ini giliran Fo'ang So'at yang bungkam. Di tengah tawal bar nyayan lem HWI berputar beranjak pergi, membelok ke sebuah jalan melintang di seberang sana, di jalan ini terdapat sebuah gedung berloteng, di atas loteng terdapat kembang wangi, aroma kembang apakah itu? Apakah kembang mawar? Loteng itu tinggi, di atas loteng ada jendela, rembulan bergantung di luar jendela, di bawah rembulan kembang mekar, kembang bunga mawar, bulannya bulan purnama. Di sini tiada lampu, sinar bulan menyorot masuk lewat jendela, menyinari bunga mawar di samping jalan lem HWI. Bukan saja di sampingnya terdapat bunga mawar, ada pula seorang yang pernah tertusuk duri mawar. Malam telah larut. Manusia pantas mabuk, tapi yang lem HWI tidak mabuk, sepasang matanya tetap cemerlang laksana rembulan, namun minik mukanya seperti orang yang tangannya tertusuk duri mawar, kalau mawar ada durinya, bagaimana dengan bingguat, bulan purnama? Bingguat punya hati, maka dia bernama bingguat sim. Malam makin kelam, cahaya bulan lebih jernih, wajahnya juga lebih molek, namun rona mukanya kelihatan amat menderita. Lama dia memandangnya dari dekat, akhirnya menghela nafas, tanyanya, apa yang sedang kau pikirkan agak lama juga yang lem HWI termenung, lalu menjawab lirih, aku sedang memikirkan dua orang, makin lembut suara bingguat sim, satu di antara kedua orang yang sedang kau pikirkan adakah aku di antaranya tidak? Ujarian lem HWI, suaranya dingin. Bukan kau, si cantik tertusuk pula, namun dia tidak kenal mundur, tanyanya pula, bukan aku, lalu siapa seorang jelas adalah Fo'ang So'at, Fo'ang So'at, orang yang menunggumu di Hang Hang Kip, bukankah dia musuhmu? Bukan, jadi temanmu juga bukan, mendadak lem HWI tertawa sendiri. Selamanya kau tidak akan menduga, kenapa dia mau menungguku di Hang Hang Kip? Ya, kenapa dia menungguku di sana untuk membunuh aku, tapi kenyataan dia tidak membunuhmu, bukan saja tidak membunuhku, malah tiga kali pula dia menyelamatkan jiwaku, apa yang dilakukan lelaki seperti kalian, kaum hawa seperti aku ini selamanya takkan tahu, memang kalian tidak akan mengerti, Bing Wat Sim memandang keluar, menatap bulan purnama di luar jendela. Siapa pula seorang lagi yang kau pikirkan sorot metu yang mengandung sindiran kini berubah menjadi tekanan derita, perlahan suaranya, seorang yang ingin kubunuh, sayang aku sendiri tahu, selamanya aku tidak akan bisa membunuhnya. Mengawasi betapa besar derita batinnya, sorot metu Bing Wat Sim ikut guram, demikian pula cahaya rembulan di luar jendela juga seperti redup, segumpal mega melayang menutupi bulan purnama. Tiba-tiba dia berbisik, kau sudah harus tidur, aku pun harus berlalu, pergilah kau, ucapnya lem HWI tanpa mengangkat kepala. Bing Wat Sim berkata pula, aku maklum akan perasaanmu sekarang, seharusnya aku tetap di sini menemani kau, tapi, tapi kau harus berlalu, karena meski kau berada dalam lingkunganmu ini, di sini tak pernah kau menerima tamu, apalagi sampai menginap, bahwa aku bisa menginap semalam di sini, terhitung kau sudah memberi muka kepadaku. Bing Wat Sim menatapnya, lama-lama sorot matanya menampilkan penderitaan, mendadak dia berputar, katanya rawan dan sendu, mungkin aku tidak pantas menahanmu di sini, atau mungkin kau tidak patut kemari, bulan purnama sudah tidak terlihat lagi, mega mendung, hujan pun turun amat lebat. Mawar yang mekar di jendela pun rontok, tertimpa air hujan. Tapi di bawah dinding di depan sana ada seorang yang tak pernah rontok. Bukan saja tidak dapat merontokkan orangnya, juga tak akan bisa merontokkan hatinya. Waktu yang lem HWI mendorong jendela, dia melihat orang itu. Dia masih di situ, demikian mulutnya menggumam, hujan makin deras, tapi orang itu masih berdiri tegak tak bergerak, umpama titik air hujan yang berlaksa banyaknya itu berubah menjadi laksaan pisau, orang itu juga tidak akan menyurut barang setapak pun, yang lem HWI tertawa getir, Fo'ang So'at. Fo'ang So'at, kenapa kau adalah manusia bukan kebanyakan manusia angin berhembus santer, air hujan memukul mukanya, dinginnya menyentuh sanubari. Rasa dingin ini justru membakar darah panasnya, entah dari mana timbul hasratnya, mendadak dia menerobos keluar jendela, menerobos hujan lebat yang dingin, dia melompati tembok, melayang ke depan Fo'ang So'at. Sukma Fo'ang So'at seperti berada di tempat jauh, tidak merasakan datangnya hujan lebat ini, juga tidak melihat kedatangannya. Hanya sekejap yang lem HWI sudah berdiri di tengah hujan lebat itu, sekujur badannya juga sudah basah kuyuk. Tapi bila Fo'ang So'at tidak buka suara, dia pun tidak buka mulut. Untunglah sorot metu Fo'ang So'at akhirnya berputar ke arahnya, suaranya dingin, di luar sedang hujan, hujan lebat, aku tahu, seharusnya kau tidak keluar, yang lem HWI tertawa, katanya, kalau kau boleh kehujanan di luar, kenapa aku tidak boleh saja, kata Fo'ang So'at. Lalu dia mengalihkan sorot matanya, jelas dia siap mengakhiri percakapan ini. Tapi yang lem HWI tidak mau mengakhiri, katanya pula, sudah tentu aku boleh kehujanan, setiap orang bebas untuk berdiri di tengah hujan, sorot metu Fo'ang So'at lurus lengang, seolah-olah sukmanya pergi ke tempat nan jauh. Yang lem HWI menambah keras suaranya, tapi aku bukan sengaja keluar untuk berdiri di tengah hujan, suaranya mendekati jeritan, jauh lebih keras dari suara hujan deras. Betapapun Fo'ang So'at tidak tuli, akhirnya dia bertanya tawar, lalu untuk apa kau keluar aku ingin memberitahu sebuah persoalan, sebuah rahasia, sorot metu Fo'ang So'at seketika memancarkan cahaya, katanya, jadikah sudah siap memberitahu kepadaku sekarang yang lem HWI mengangguk. Semula bukankah matipun kau tidak mau menjelaskan kepadaku? Ya, sebetulnya aku sudah bertekad bulat, kepada siapapun tidak akan ku jelaskan, kenapa sekarang mau kau jelaskan kepadaku yang lem HWI menatap mukanya, menatap air hujan yang mengalir di mukanya, muka yang pucat, katanya, sekarang aku mau memberitahu kepadamu, karena mendadak aku menemukan satu kenyataan, kenyataan apa yang lem HWI menyeringai tawa, suaranya tawar, kau bukan manusia, hakikatnya bukan.